Pendekar pengejarnya Wajilit 21. Begitu gadis baju merah ini mengatakan hendak menjemput setitik merah si bungkuk lantas tahu urusan rada ganjil. Katanya pemimpin pemberontak negeri Kui, J dengan Gou Kiyokan itu hendak menunggu kedatangan setitik merah di penginapan padang pasir satu-satunya ini, kenapa mendadak merubah rencana? Kenapa pula mereka suruh gadis jelita baju merah ini membawa setitik merah entah kemana, gerak-gerik gadis baju merah ini serba misterius, jelas mempunyai asal-usul yang luar biasa, orang seperti dia, masakah sudi mendapat perintah dari pemberontak negeri Kui, J? Memangnya dalam hal ini mereka ada intrik dengan Ciyoko An'im. Hati si bungkuk dan si burek bertanya-tanya tak tenang tapi tak masuk ke sarang harimau, mana bisa menangkap anak harimau urusan sudah terlajur, sedemikian jauh, memangnya mereka masih punya pilihan lain. Begitu mereka tiba di luar kembali mereka dibikin tercengang. Di luar pintu ternyata berlabuh sebuah kapal. Di atas padang pasir nan luas penuh misterius dan serba menakutkan ini peduli terjadi peristiwa besar yang mengejutkan mereka takkan terkejut dan heran, tapi sungguh mimpi pun mereka tidak menyangka di sini mereka bakal melihat sebuah kapal. Letak penginapan padang pasir ini boleh dikata di tengah atau di pusat gelurun pasir, dari mana datangnya kapal. Tapa kapal ini panjang dan siur, haluan dan buritan kapal sama dihias dan diperlengkapi dengan alat-alat luar biasa, ruang-ruang kapal yang luas dihiasi sebagai perabot yang mewah sampah pun kerai pintu pun terdiri dari untayan mutiara. Jadi gadis baju merah tadi keluar dari kapal ini langsung masuk ke dalam rumah, tak heran badannya kelihatan begitu bersih, namun care bagaimana kapal ini bisa melaju sampai ke tempat ini? Sungguh luar biasa dan susah dibayangkan. Kenapa melongo seru gadis baju merah? Silahkan naik ke atas kapal berkilat biji metu setitik merah, namun mulutnya bungkam. EHM setitik merah mendehem sebagai jawaban. Setelah kau ikut aku naik ke atas kapal segera kau akan tahu, kalau orang lain perhatikan bagian atas perahu, justru si bongkok sedang perhatikan atas atau dasar kapal. Tampak kapal ini di bawahnya, di atas dua papan panjang jang sempit, papan bambu besar yang disisir licin dan kuat. Setiba di atas kapal, kembali ia dapati kapal ini kebanyakan dibangun dari belahan-belahan bambu kuning, demikian dinding ruang kapal, dek dan dasarnya, maka bentuk kapal ini sempit panjang dan bobotnya tentu amat ringan. Dari bawah memang tidak kelihatan, tapi setiba di atas dan di dalam kapal, maka siapapun bisa lihat puluhan ekor burung-burung elang yang kokoh kekar dan bersayap lebar sama bertengger di atas dek kapal. Dua anak laki-laki berpakaian serba merah pula, sedang memberi makan dengan daging-daging segar begitu mereka naik ke atas kapal, salah satu anak laki-laki itu terus menanggalkan sebuah cambuk panjang, taria lecutkan cambuknya ke tengah udara. Rombongan elang segera pentang sayap terbang ke angkasa, puluhan utas rantai kemilau yang lembut sebanyak jumlah elang-elang itu segera terbawa terbang, rantai lembut itu kini terikat di atas kapal, maka kapal segera bergerak dan melaju dengan tenang di atas pasir lembut seperti meluncur di atas salju, mulai lambat, lalu lambat laun cepat laksana terbang orang-orang yang di atas kapal seolah-olah naik awan ikut tertiup angin. Bungkuk dan burik beradu pandang sekali, hati mereka diam-diam memuji dan kagum akan keret pembuatan kapal ini yang begini rapi dan serba praktis. Maklumlah elang punya tenaga besar dan kuat bertahan lama kalah seekor kambing besar pun mampu mereka sambar dan dibawa terbang ke angkasa, kini puluhan ekor kerjasama menyeret sebuah kapal yang terbuat dari bambu meluncur di permukaan pasir yang datar licin sudah tentu bukan persoalan sulit. Dan lagi elang punya kesabaran yang tak dimiliki binatang lain, ada kalanya untuk menunggu ajal seseorang baru memakan bangkainya di akuat bertahan beberapa hari terbang berputar-putar di angkasa. Maka tenaga elang dipakai sebagai tenaga penggerak sebuah kapal ringan, tak perlu khawatir burung-burung elang ini tidak bakal mogok di tengah jalan, asal saja dalam waktu-waktu tertentu mereka diberi makan kenyang. Coba kau katakan, untuk menempuh perjalanan di gulun pasir, kendaraan apa yang bisa laju lebih cepat, lebih nyaman dari kapal ini? Kembali setitik merah menduhem saja. Dan lagi bila kau tidak mau dilihat orang bila kau duduk di dalam kapal ini, tanggung tak perlu takut, diketahui jejakmu oleh orang lain, selama nyatakan ada orang bisa menemukan jejak kapal ini, memang ada sementara orang pernah melihat kapal ini sedang melaju di tengah gulun pasir secepat angin puyuh, tentulah kabur atau melihat setan terdengar seorang menanggapi dari dalam ruangan sambil tertawa, oleh karena itu orang-orang yang mengembara di padang pasir sama menamakan kapal ini kapal setan suara ini kalem dan tenang, seorang menyingkap kerai berjalan keluar, tapi baru setengah badannya menongol keluar, leka sekali mengkeret masuk, katanya terbawa, di luar angin amat besar kenapa angheng tidak masuk saja? Bentuk muka orang ini segitiga berwarna kuning seperti malam, namun panca inderanya seperti hendak saling tumbuh menjadi satu bagian, beberapa utas jenggut terpelihara di bawah jenggutnya, tampaknya seperti keledai bermata tikus, muka yang sebegini jelek, siapapun takkan menyangka suara yang lembut dan berisi ternyata keluar dari mulut orang seperti ini. Bungkuk dan buik kembali beradu pandang batin mereka, mungkin orang ini adalah Gokiokan yang terkenal itu. Setitik merah bilang tampangnya menyebalkan, sedikit pun tidak salah, orang-orang lainnya yang berada dalam kamar tampangnya jauh lebih bagus. Kedua orang ini sama berpakaian perlenteh, bermuka lebar, beralis tebal, biji mat mundur besar, sikapnya gagah dan berwibawa selintas pandang, orang akan tahu bahwa orang-orang seperti ini sudah biasa memegang tampuk pimpinan dan punya kekuatan besar. Seorang lagi sebaliknya, belum buka suara sudah tertawa lebih dulu rona mukanya welas asi dan sopan santun, bentuk badannya pun biasa dan gagah serta rayol, kelihatan seperti seorang pedagang yang maju dalam usahanya. Kedua orang ini sama mengenakan pakaian ala bangsa Han, tapi rambutnya kuning keriting, biji matanya cekung dan berhidung tinggi terang mereka inilah pembesar negeri Kui J yang berontak itu. Bahwa mereka sudah berada di sini, kenapa tadi dikatakan, lantaran ada urusan penting tak datang memangnya mereka hendak memancing setitik merah naik ke atas kapal? Begitu melihat setitik merah kedua orang segera menjurah, sapanya, Chong Su orang gagah banyak capai laki-laki seperti pedagang besar itu selanjutnya menambahkan dengan tertawa, Cai Ha khawatir Chong Su mengalami sesuatu di luar dugaan, tapi Bin Chiang Kun amat mengagumkan ilmu pedang Chong Su tak perlu dikhawatirkan, haha agaknya pandangan Bin Chiang Kun memang lebih tajam, sambil mengelus jenggot kambingnya Gou Kiyokan menyela bicara, Ang Siang Kong sejak lama berdiam dalam istana, tidak tahu urusan kasar sudah tentu tak tahu mengandalkan kepandaian. Ang Heng tidak sulit mengambil batok kepala orang di tengah pasukannya, Bin Chiang Kun tertawa besar mengebrak meja katanya. Semoga Ang Cong Su jangan salah sasaran memenggal batok kepalaku, bahasa hanya cukup fasih maklumlah negeri Kui J yang termasuk dalam bilangan Tiongkok bagi mereka yang menduduki pangkat tinggi, masakah boleh tidak fasih menggunakan bahasa Han? Dingin tatapan setitik merah katanya tiba-tiba kalian toh sudah datang, kenapa tidak masuk ke dalam penginapan itu bertemu dengan aku Gou Kiyokan tertawa, ujarnya, bicara di dalam penginapan kurang leluasa, apalagi, Pan Pian Hang masih punya hubungan erat dengan Bin Chiang Kun, Bin Chiang Kun tertawa besar, sombongnya bicara terus terang, Pan Pian Hang dulu adalah seorang panglima bawahanku, setelah jadi perampok, dia masih bantu aku mengerjakan banyak urusan, kalau Cong Su sedang mencari gara-gara kepadanya, aku masuk ke sana bukankah keadaan bakal runyam setitik merah malah mendengus. Bahwa perampok adalah sekongkol dengan Chiang Kun, apapula yang bisa dikatakan, gadis baju merah itu cekikikan pula, timbrungnya tahu kah kau, ransum yang diperoleh Bin Chiang Kun dalam pergerakannya kali ini kebanyakan atas bantuan Pan Pian Hang yang meminjam sana sini, si bungkuk diam-diam membatin kiranya begitu, pergerakan besar kalian sekarang sudah berhasil, mungkin dia pun akan minta bantuan dan balas casanya, oleh karena itu kalian lantas membunuhnya untuk tutup mulutnya, setitik merah melotot kepada gadis baju merah, katanya rendah siapa pula kau perempuan ini, kenapa kalian suruh dia, Gokyok kan sedang menukar kata-katanya apakah istriku ini berbuat salah kepada Ang Heng tak terasa setitik merah melengat. Tanyanya dia, dia istrimu gadis baju merah cekikikan pula, katanya kau berani. Waktu aku menikah sama dia memang banyak orang keheranan, semua bilang sekuntum bunga mekar tertancap di atas gundukan. Di atas gundukan, akhirnya ia tak tega mengatakan kotoran sapi saking gelitawanya sampai terpingkal-pingkal dan memeluk perut. Sebaliknya, sikap Gokyok kan tetap biasa, katanya tersenyum tentunya tugas Ang Heng sudah mencapai sukses yang menghirangkan, entah di mana batok kepala Raja Lalim itu batok kepalanya masih berada di atas lehernya, sahut setitik merah. Berubah rumen muka Bin Chiang Kun dan Ang Siang Kong, sekilas mereka beradu pandang lalu tanyanya kenapa Chong Su belum berhasil membunuhnya Hek Toh Menter setitik merah hanya mengerung saja. Memangnya Raja Lalim itu sudah lari menyembunyikan diri tanya Gokyok kan. Em kembali setitik merah hanya mendehem saja. Bin Chiang Kun dan Ang Siang Kong berdiri sambil menghela nafas, sebaliknya Gokyok kan mandah tertawa-tawar, katanya gagal pun tak menjadi soal, cepat atau lambat batok kepalanya itu kan bakal dikutungi oleh Ang Heng. Lalu dia melirik kepada si Bungkuk, tanyanya entah siapa pula kedua orang ini. Si Bungkuk menjawab lebih dulu bahwasannya kami tiada sangkut paut dengan Raja Lalim itu, kami cuma undangan saja, entah kemana sekarang Raja Lalim itu menyembunyikan diri. Gokyok kan tersenyum tawar, katanya Ang Heng menawan mereka, apakah kau hendak mengompes keterangan mereka? Em kenapa Chong Su tidak tanya kepada mereka? Saat itu juga aku hanya bisa membunuh orang, mengompes keterangan aku tidak bisa. Gokyok kan berkata, Chai Hai sebaliknya bisa membunuh orang, mengompes keterangan si cukup mampu, pelan-pelan dia menghampiri kedua orang buruk rupa ini, katanya sambil membungkuk badan siapa nama besar kalian berdua kau tak perlu tanya, ujar si Burik, kami orang-orang keroco yang tak punya nama, ikatan tali di kedua tangannya memang amat kencang, sudah tentu banyak pura. Pura untuk dilihatkan kepada orang lain mengandalkan kekuatan lewekang mereka sembarang waktu bisa kerahkan tenaga untuk memutus tali-tali pengikat itu. Tujuan mereka untuk menyelidiki keadaan musuh kini apa yang mereka inginkan sudah tak perlu dihiraukan lagi, si Burik sudah siap-siap hendak beraksi, cuma si bungkuk sejauh itu tidak mulai, terpaksa dia menunggu dengan hati kurang sabar. Gokyo kan berkata pula tetap tersenyum kedua orang ini tiada hubungan apa-apa dengan Raja Lalim itu, tiada punya dendam dan sakit hati dengan kita menurut pendapat Chai He, lebih baik melepas mereka pulang saja, orang sudah kuserahkan kepadamu, terserah bagaimana putusan musuhut setitik merah. Kalau demikian biar Chai He membuka belenggu mereka lebih dulu, sembari bicara Gokyo kan membungkuk badan hendak membuka ikatan tali, sudah tentu si bungkuk dan si Burik tak enak bergerak. Siapa tahu tangan Gokyo kan mendadak bergerak secepat angin kanan-kiri kerjasama, beruntun menutup tujuh-delapan hiatu di badan mereka. Laki-laki buruk rupa yang kenamaan ini ternyata adalah seorang tokoh buling yang berkepandaian tinggi. Apa yang kau lakukan bentak setitik merah? Baru saja ia hendak memburu maju, terasa ujung tangkai pisau yang runcing dingin sudah mengancam tengkuknya, terdengar gadis baju merah berkata lembut, orang sudahkah serahkan kepadanya, biarkan apa yang dia suka lakukan, benar tidak setitik merah insaf asal dirinya sedikit bergerak, ujung pisau kecil tajam itu bakal bersarang di leharnya. Si bungkuk sebaliknya tetap tenang dan bersabar, katanya dingin hebat benar gerakan sahabat ini, cuma menggunakan kepandaian sebaik ini menghadapi dua orang keroco yang terbelanggu, bukan kau urusan kecil kau bikin besar Gokyo kan berkata dengan lantang masakah si maling kampion yang kenamaan itu adalah keroco yang tak bernama mendengar kata-kata ini seketika serasa tenggelam setitik merah. Si bungkuk sebaliknya tertawa lebar katanya maling kampion, jikalau aku ini maling kampion memangnya aku mandah diikat orang demikian rupa seolah-olah dia merasa kenyataan ini amat menggelikan, saking geli air mata pun sampai meleleh keluar. Dengan tenang-tenang Gokyo kan mengawasinya setelah tertawa reda baru ia berkata tawa. Ikatan tali sebesar itu memangnya mampu membelenggu maling kampion? Kalau maling kampion berhasil menyelidiki keadaan kita, sekali merontak gampang saja kau bebaskan diri, benar tidak si bungkuk? Akhirnya tak bisa tertawa, sungguh tak habis mengerti Gokyo kan ternyata adalah tokoh kosenseliai ini. Berkata Gokyo kan lebih lanjut masakah maling kampion masih tidak mau mengaku? Memangnya perlu Cai He mengambil air mencuci mu kamu tak tahan berkata Chowliuhi yang sahabat, Tajam benar matamu, entah dari mana saudara cacat mengenali penyamaranku kepandayan menyamar si maling romantis tiada bandingannya di kolong langit, tapi betapapun pintar seorang merias diri, ada titik-titik tempat di mukanya yang tak mungkin bisa diubahnya, oh titik tempat manakah itu tanya Chowliuhi yang heran tak mengerti. Tentunya maling romantis juga tahu romen muka orang, kulit dan suaranya bisa dirubah menurut sesuka hati, sampah pun tinggi rendah badan orang pun bisa dipalu, tapi cuma jarak antara kedua mati orang saja yang tak mungkin dirubah. Meski ilmu Tata Rias maling kampion amat tinggi, takkan mungkin bisa mengubah jarak dan letak antara kedua matanya sendiri Chowliuhi yang melirik kepada Kipinjan dan katanya tertawa tak nyata hari ini aku kebentur dengan seorang ahli, kata Gou Kiyokan lebih lanjut apalagi asal mau sedikit perhatian, dengan mudah orang bisa membedakan jarak antara kedua mati siapa saja, pasti tiada yang sama dalam jagad ini, namun terpautnya juga hanya seper seratus mili saja, kalau demikian, jadi Twon sudah pernah menghitung jarak antara kedua mataku maaf, maafu jarak Gou Kiyokan Samlil menjura. Tapi kenapa aku seperti tak pernah melihat Twon kaum kerocok seperti aku ini, meski maling romantis pernah melihatnya juga sudah lama dilupakan, wah, kalau demikian lebih baik seorang jangan terlalu besar nama dan menyolok perhatian orang lain. Dalam situasi seburuk ini dengan wajar dan tenang dia masih bisa tertawa lebat, sebaliknya setitik merah dan kipinjan serasa hampir gila karena gelisah. Sekonyong-konyong badan setitik merah menubruk maju ke depan, berbareng kaki kanan menyepak ke belakang. Kepandaian permainan kakinya sungguh sudah dilatihnya sempurna betul, begitu menubruk maju, boleh dikata badannya sudah hampir merata dengan lantai, siapanya na ujung pisau ini masih tetap mengancam tenggorokannya, sia-sia dia berusaha membebaskan diri. Badan si gadis merah tau-tau sudah bergelantungan di atas belandar, katanya tertawa aku sudah menjadi ulat dalam perutmu, selamanya kau takkan bisa bebas dari intayanku, dengan tertawa Chowliuhi yang awasi Goukiokan katanya. Kau mengawini bini yang begitu pintar melihat orang, tentunya hidupmu cukup tersiksa juga, Goukiokan tertawa Ewa, sahutnya lebih sayang lagi kehidupan Chowliuhi selanjutnya mungkin jauh lebih tersiksa, di sini tempat paling gelap di dasar perahu, begitu gelap sampai jari sendiri pun tak kelihatan, dasar kapal yang bergesek dengan pasir terus kumandang di pelinga mereka, serasa seperti jarum menusuk ke ulu hatinya. Perdulis siapapun rebah di tempat seperti itu sudah tentu takkan merasa nyaman dan segar, terutama Kipingan dan Chowliuhi yang yang biasanya mengutamakan kehidupan foya-foya berkemewahan ini, kini justru terkurung di tempat seperti ini. Entah karena apa, Goukiokan tidak ingin segera membunuh jiwa mereka, setitik merah pun tidak dibunuhnya, seolah-olah terasa sayang bila sekarang juga mereka dihabisi nyawanya. Chowliuhi yang menarik napas panjang, mulutnya menggumam Goukiokan. Goukiokan. Bahwasannya tokoh macam apakah dia? Bagaimana mungkin sekali pandang lantas mengenali penyamaran Kukipinjan menjengek dingin kau kira samaranmu cukup baik. Di dalam kamar rias di atas kepalamu mungkin kau bisa menyamar sehingga orang lain tak mengenalimu, tapi kali ini sampai pun aku sekali pandang bisa mengenalmu, sudah tentu kau bisa kenal aku, tapi jangan kau lupa, betapa akrab dan intimnya hubungan kita, memangnya siapa Goukiokan itu? Bagaimana mungkin mengenalku begitu apal mungkin dia mutiara hitam, ujar Kipinjan setelah berpikir sebentar. Pasti bukan dia, sampai detik ini kau masih begitu yakin kepadanya, sudah tentu mutiara hitam bisa saja menyamar, tapi ilmu silatnya tak mungkin ditiru, dari kera dan ilmu untuk Goukiokan ini. Aku dapat tahu bahwa Goukiokan ini berkepandaian lebih tinggi dari mutiara hitam. Kipinjan terkancing mulutnya, dari atas terdengar gelak tawa yang kedengaran sayup-sayup sampai, bahwa kapal ini kebanyakan dibangun dari bambu, sudah tentu tak mungkin terbendung begitu saja. Kalau Chowliuhi yang bertiga bakal mampu sudah tentu orang lain tak perlu khawatir dengan penjagaan ketat segala, entah beberapa lama berselang kapal tiba-tiba berhenti. Terdengar suara Bin Chiang Kun berkata di sini tempat perjanjian dengan Chiak Hu Jing itu omongan apapun Chowliuhi yang tak pernah perhatikan, suara gesekan papan kapal dengan pasir sungguh amat menyebalkan, ingin rasanya mereka menyumbat telinga mereka masing-masing. Tapi setiap mendengar kata-kata Bin Chiang Kun, Chowliuhi yang kipinjan dan setitik merah segera pasang kuping mendengarkan dengan cermat. Maka terdengar Gou Chiok kan menyahut dia di sinilah tempatnya, takkan salah Ang Siang Kong bergelak tertawa, katanya apapun yang dilakukan Gou Sian Sing, sekali-kali takkan keliru, cuma, entah Chiok Hu Jing benar-benar punya maksud kerjasama dengan kita setulus hati. Jika dia tiada maksud itu, kita hendak berjumpa dengan dia, mungkin sesukar memanjat ke langit. Ah, apakah ilmu silatnya lebih tinggi dari Gou Sian Sing tanya Bin Chiang Kun? Ilmu kepandayan Cahai Hei yang rendah ini seumpama kunang-kunang dibandingkan cahaya rembulan bila dibedakan dengan kepandayan Chiok Hu Jing, bahwasannya satu sama lain tidak boleh disejajarkan. Kalau demikian ujar Bin Chiang Kun, dengan mendapat bantuan Chiok Hu Jing ini, kita bakal menang total dan selanjutnya boleh makan tidur tanpa khawatir apa-apa, ya memang begitulah Gou Chiok kan mengumpak. Dalam hal ini bantuan besar Gou Sian Sing amat kami harapkan, tim Rung Ang Siang Kong kalau bukan bantuan Gou Sian Sing, masakah Chiok Hu Jing su dikerjasama dengan manusia kasar seperti kami ini? Tepat, setelah segala usaha besar kita berhasil dengan gemilang, dari atas Seng Raja, ke bawah sampai aku dan Ang Siang Kong kita semua takkan melupakan budi bantuan Gou Sian Sing yang berharga, Caiha Rakyat Jelata, dapat berkata demi kejayaan negara dan ketentraman negeri, sungguh amat bangga dan bersyukur, Gou Kiok kan pura-pura merendahkan diri. Gadis baju merah ikut menimburung kau tak usah pura-pura sungkanji kalau usaha kali ini berhasil, bukankah kau hendak mohon jabaran kepada Bin Chiang Kun atau Wang Siang Kong supaya aku pun bisa mengecap kehidupan mewah dan senang tentram, Jangan khawatir, bila usaha kita berhasil, kau bakal menjadi nyonya besar kelas 1, puji Ang Sin Kong. Lalu terdengar gelap tawa kegirangan mereka disusul suara sentuhan cangkir. Sampai kini, semakin mendeluh dan tenggelam rasa sanubari Choh Liu Hiang. Baru sekarang mereka mendapat tahu bahwa Gou Kiok kan memang ada intrik dengan Chio Koan Im malah dia pula yang menjadi kurir antara pemberontak kerajaan Kui Ji dengan Chio Koan Im. Dengan susah payah baru orang-orang ini berhasil merebut kedudukan Raja Kui Ji, dengan intrik tersembunyi ini, secara tidak langsung mereka sudah angsurkan kedudukan dan segala kepentingan negeri Kui Ji kepada Chio Koan Im dan Gou Kiok kan. Manusia seperti Gou Kiok kan sudah tentu tujuannya bukan melulu pangkat dan kemewahan, seumpama dia menjadi Perdana Menteri, dia pun takkan bisa duduk dengan tenang. Cuma dalam keadaan kalut begini, bagaimana pula kedudukan mutiara hitam? Sejak kecil dia dibesarkan di padang pasir, memangnya dia terhitung anak buah Chio Koan Im. Kini Chio Koan Im akan segera datang, nasib Chio Liuhi yang bertiga, mungkin segera akan diputuskan. Mendadak Ki Pinjan berkata Chio Liuhi yang, biasanya kau amat yakin, kali ini kau pikir apa kau bisa keluar dengan tetap hidup Chio Liuhi yang tersenyum, katanya beberapa kali tajam golok orang sudah mengancam tenggorokanku, aku toh masih bisa hidup sampai sekarang, Ki Pinjan tertawa getir katanya, Chio Liuhi yang, Chio Liuhi yang sampai kapan baru kau akan putus asa bila orang belum memenggal kepalaku selamanya aku takkan pernah putus asa sekonyong-konyong terdengar pekek elang, disusul suara keresekan, ramai yang menggetarkan bumi semakin mendekat. Nah, itu datang setitik merah bersuara dalam kegelapan. Chio Koan Im ternyata juga menumpang kapal setan itu seperti ini, ujar Ki Pinjan. Kukira kapal ini kemungkinan besar juga pemberian Chio Koan Im, Chio Liuhi yang utarakan dugaannya. Tengah mereka bercakap-cakap, agaknya kapal itu sudah mendekat dan akhirnya berhenti suara langkah di atas dek bergerak, gokyokan dan lain agaknya keluar menyambut. Tau Chio Koan Im sebentar akan naik ke atas kapal ini, Chio Liuhi yang bertiga seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan mistik jantungnya berdepak keras, mulut pun tak berani bicara lagi. Terdengar suara gadis baju merah itu berkumandang tecu tiang sunang, menghadap hujin, dugaan Chio Liuhi yang memang tepat gadis itu ternyata adalah murid Chio Koan Im, bahwa Chio Koan Im mau mengawinkan muridnya kepada gokyokan. Agaknya gokyokan ini memang mempunyai asal-usul yang luar biasa. Tak lama kemudian langkah kaki beralih memasuki ruangan. Suara angsiangkong sekarang yang berkumandang wanseng sudah lama kagum dan memuja kewibawaan hujin. Tak nyana hari ini dapat bertemu, sungguh, sungguh menyenangkan, Biasanya orang ini fasi berbahasa Han dan omongannya cakap lincah tapi untuk mengucapkan beberapa patah kata ini dia harus tarik nafas beberapa kali demikian pula Bim Chiyang Kun, mulutnya tergagap tak mampu mengeluarkan suara marah. Kedua orang ini sudah biasa menghadapi berbagai persoalan dan pergaulan luar di antara orang berpangkat tinggi namun berhadapan dengan Chio Koan Im masih kelihatan begitu tegang dan gugup. Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa Chio Koan Im memang teramat cantik agung melebih gidadari sehingga orang tak berani memandangnya secara langsung. Setelah kata Sanjung Puji dan basa basi umumnya, maka terdengarlah sebuah suara merdu mengasihkan selicin suara halus berkata pelan-pelan dengan tertawa takdir menentukan kalian berdua bakal menjabat kedudukan tinggi. Kelak masih bisa menanjak lebih tinggi, orang macam apa aku ini, kenapa kalian sungkan, membuat aku rikuh dan tidak tahu di mana harus menempatkan diri. Suara ini agaknya tepat berada di atas kepala Chio Liu Hiang. Terbayang oleh Chio Liu Hiang perempuan secantik bidadari misterius laksana iblis jahat, kini sedang duduk di atas kepalanya. Sungguh betapa perasaan Sanu Berinya, ingin rasanya segera menerjang naik ke atas ingin dan melihat iblis di antara bidadari, bahwasannya tokoh macam apakah dia punya kekuatan mistik apa pula. Terdengar Bin Chiang Kun buka suara apakah hujan ada bawa kiloh cising sekalian. Chio Ko Aning balas bertanya apakah Bin Chiang Kun sudah tahu rahasia dari kiloh cising itu. B. Belum tahu kalau Bin Chiang Kun tidak tahu rahasianya, permata itu paling-paling sebutir perhiasan mahal, meski aku hadiahkan kepada Chiang Kun. Apapula manfaatnya bagi Chiang Kun agaknya Bin Chiang Kun tercengang melongo. Lekas Ang Sian Seng unjuk tawa, selanya tapi Wan Seng beramai sama tahu, bila permata itu jatuh ke tangan Raja Lalim itu, nilainya tentu jauh berbeda, maka menurut hemat Wan Seng kiloh cising sekali-sekali jangan sampai terjatuh ke tangan Raja Lalim, Chio Ko Aning tersenyum katanya tapi aku sudah berkeputusan untuk bertukar dengan Raja Lalim itu, agaknya Ang Sian Kong dan Bin Chiang Kun sama terkejut, teriaknya wah, sekali-kali jangan dilakukan dengan tertawa Gou Kiok kan segera menimbrung kalian tak usah kaget, Hujin serahkan kiloh cising kepada Raja Lalim itu, dengan tujuan tersendiri, ada, tujuan lain apa tanya Bin Chiang Kun penasaran. Karena di kolong langit ini, hanya Raja Lalim itu saja yang tahu akan rahasianya sampai matipun dia tak mau membocorkan rahasia ini, untuk tahu akan rahasianya terpaksa harus tunggu bila Raja Lalim itu sudah mendapatkan kembali, Ang Sian Kong paham selanya sekarang keadaannya sudah kepepet begitu mendapatkan barangnya kembali, tentu dia akan segera melihatnya, tatkala itu kita secara diam-diam menguntip dan mengawasinya, tentu akhirnya dapat pula kita ketahui rahasianya. Ang Sian Kong memang seorang pintar, Puji Gou Kiok kan Bin Chiang Kun bergelak tertawa, serunya di sekeliling Raja Lalim itu kini sudah tiada jago kosan yang melindunginya, sembarang waktu kita tetap bisa merebut kembali kiloh cising itu, hahaha. Akal bagus sampai di sini tiba-tiba ia merandek sesaat baru melanjutkan, untung kita belum sampai membunuhnya, kalau tidak bukankah rahasia ini bakal ikut terkubur bersama dia, agaknya rejeki kita masih tetap mujur, Tiang Sun Ang sebaliknya cekikikan pula, katanya kau kira kami betul-betul tidak mampu menggorok lehernya? Kalau Hu Jain betul-betul ingin mencabut jiwa Raja Lalim itu, saya umpama dia punya sepuluh kepala, sejak lama sudah protol semuanya, kata-kata ini membuat Choh Liu Hiang bertiga yang berada di dasar perahu sama tertegun Ang Sian Kong dan Bin Chiang Kun agaknya lebih terkejut sampai mulut seperti tersumbat. Rada lama kemudian baru Ang Sian Kong bersuara tersendat, kalau demikian, kenapa Sian Seng mengundal yang mengundang para jago-jago pembunuh itu? Go Kiok kan menjawab dengan tersenyum kuundang jago-jago pembunuh itu hanya untuk menggertak dan membuat Raja Lalim itu ketakutan, seorang bila merasa jiwanya terancam bahaya, ada kalanya tanpa disadarinya membeber rahasia pribadinya yang biasanya tak mungkin diketahui orang lain karena bila rahasia itu ada sangkut prautnya dengan sanak familinya masakah dia mau membawanya ke liang kubur Tiang Seng Ang menambahkan siapanya karena mulut Raja Lalim ternyata serapat tutup botol, meski menghadapi mara bahaya segawat dan segenting apapun. Tetap dia tak mau memberi tahu rahasia itu kepada siapapun, sampah pun terhadap putri atau orang-orangnya yang terdekat dia pun tak mau membocorkan, sampai di sini tak urung coh liuhi yang tertawa getir, katanya tak heran beberapa kali Kui Jeong hidup kembali dari berbagai ancaman mara bahaya orang memang tidak ingin mencabut nyawanya, kita jadi ikut tegang dan bekerja mati-matian, tak kira hanya terjebak dan tertipu mentah-mentah. Sekonyong-konyong terdengar Cio Koan Im tertawa katanya bisa bikin maling kamprin yang kenamaan di seluruh jagad tertipu, sungguh bukan pekerjaan gampang orangnya berada di atas, tapi suaranya seperti diucapkan di sisi telinga coh liuhi yang betapa kuat tenaga dalamnya, suaranya bisa dia bulatkan. Hari coh liuhi yang kaget, mulutnya malah tertawa ujarnya masa hujan tidak pandang Cai Hai terlalu tinggi, Cai Hai sudah biasa tertipu kenapa maling kamprin begini sungkan? Musuh-musuh tangguh yang pernah kuhadapi memang tidak sedikit di antaranya adalah tokoh-tokoh kosan tapi bicara soal kepintaran kecerdikan dan tingkat kepandaian silatnya, sungguh tiada seorang pun yang bisa dibandingkan maling kamprin, jikalau Cai Hai betul-betul begitu hebat seperti apa yang hujan katakan masakah sekarang bisa terima meringkuk di bawah kaki hujan maling kamprin perlu tahu, keadaan seperti dirimu sekarang, malah ada orang yang suka mencoba tapi tak bisa mendapatkannya. Ki Pinjan menjengek dingin iblis perempuan ini hendak memancingmu dengan obrolannya, mungkin dia sudah ketarik kepadamu apakah kami bisa lolos dan hidup, nah tergantung kepada permainan romanmu sudah tentu. Kata-katanya ini diucapkan dengan suara lirih yang paling lirih, coh liuhi yang masih kuatir terdengar oleh Cio Kuan Im, lekas dia tukas dengan kata-katanya yang keras bisa meringkuk di bawah kaki perempuan cantik, meski senang dan memalukan, cuma sayang meski Cai Hai ingin berhadapan buka dengan hujan, kejadian justru berputar-putar, harapan selalu tak tercapai, agaknya Cio Kuan Im menangkap kata-kata orang yang menyindir, diam sesaat lamanya. Baru dia bersuara pula kau ingin bertemu dengan aku harapan tak tercapai, nasib selalu mempermainkan orang kau tak usah khawatir, pasti aku kan beri kesempatan kepadamu untuk bertemu dengan aku, sekarang? Kenapa kau tak punya kesabaran bukan tidak sabar, soalnya Cai Hai khawatir jiwaku takkan hidup selama itu, kau akan hidup sampai pada waktunya, mendadak Gokyo kan menimbrung dengan keras dia takkan hidup selama itu siapa bilang jengek Cio Kuan Im dingin. Gokyo kan menarik napas panjang, katanya masakah hujin belum pernah dengar, membiarkan bisul menimbulkan penyakit, jikalau, beringas suara Cio Kuan Im, bentaknya memangnya aku perlu kau peringatkan Gokyo kan tak berani bicara lagi. Lekas angsiang kong batuk-batuk kering dua kali, katanya unjuk tawa dibuat-buat jikalau tiada kepentingannya, lebih baik memang ketiga orang dilenyapkan saja, suara Cio Kuan Im kembali sabar dan meneru seorang ahli gambar bila selesai mengerjakan buah karyanya tanpa ada orang yang menikmatinya, dia akan merasa buah karyanya tak berharga, seolah-olah segala jerih payahnya selama itu sia-sia, benar tidak sudah tentu angsiang kong tidak bisa menangkap makna ucapannya, ia diam saja tak berani menjawab. Seorang biduan kenamaan yang sedang bernyanyi, bila tiada orang yang mendengarkan kebagusan suaranya, dia pun akan merasa tiada artinya bernyanyi, benar tidak? Angsiang kong hanya berdehem saja. Kita melakukan sesuatu pekerjaan harus seperti ahli gambar atau seorang biduan, perlu dinikmati atau dirasakan oleh orang akan hasil karya kita yang jelas bukan usaha semibarang usaha. Benar, kita harus bekerja secara teliti dan menghasilkan buah tangan yang benar-benar dapat dinilai secara umumnya, puji angsiang kong mengumpat. Oleh karena itulah kita perlu pertahankan jiwa mereka, supaya mereka hidup melihat hasil gemilang usaha kita yang luar biasa. Lukisan antik baru bisa dinilai oleh seorang ahli, lagu bagus juga hanya bisa dinikmati atau dinilai orang semacam coh liuhi yang si maling kamprin saja, benar tidak benar sahutang siang kong tepuk tangan. Pendapat hujin memang hebat siapapun takkan bisa menandingi. Gokyokan menyela pula tapi, tapi orang ini, tak perlu kau banyak bicara, sentak siok koan im. Terhadap siapapun tutur katanya lemah lembut dan sungkan, cuma terhadap Gokyokan sedikitpun ia tidak memberi hati, bersikap kasar dan pemberang. Ternyata Gokyokan mandah debina dan menurut saja, sambil tunduk ia mengiakan. Kalau demikian, tiga orang di bawah itu hendakku bawa pulang serta, entah bagaimana pendapat kalian cahihesih terserah saja bagaimana keputusan hujin, sahutang siang kong. Kalian tak usah khawatir aku pasti mengawasi mereka dengan hati-hati, setelah menahan sabar dan menekan gejolak hatinya, hampir saja Oh Tihua jatuh sakit, entah berapa banyak arak sudah dihabiskan. Anehnya ternyata semakin minum pikirannya semakin jernih dan sadar. Hari ini bakal berselang pula, tak henti-hentinya Oh Tihua berkeluh ke sahgumamnya Coh Liu Hiang ulat busuk. Kenapa kau masih belum pulang? Memangnya kau kebentur setan. Diluar taunya bahwa Coh Liu Hiang memang kebentur setan. Sekonyong-konyong kerai tersingkap tahu-tahu piop kongcu menerjang masuk. Penasaran Oh Tihua selama ini memangnya tiada sasaran untuk melampiaskan, segera ya papa kedatangan orang dengan gerungan marahku tanya kau, kau ini tahu aturan tidak? Dengan dingin piop kongcu mengawasinya jengeknya aturan apa kau ini gadis rupawan yang bakal kawin, memangnya tidak tahu sopan santun pergaulan. Mau masuk ke kamar orang kan harus ketuk pintu dan permisi yo. Oh, kiranya kau dulu pun pernah belajar membaca buku-buku kuno, pujian belaka, sahut Oh Tihua menggendong kedua tangan, piop kongcu menarik muka jengeknya sinis cumaka sudah lupa keadaanmu sekarang, keadaan kenapa tanya Oh Tihua melotot. Sekarang kau adalah tawanan kita, hak kekatnya aku tidak perlu sungkan terhadap kau, lama-lama Oh Tihua melotot mengawasi orang, tiba-tiba ia tertawa lebar, katanya laki-laki sejati tak sedih perang tanding dengan kaum hawa, kau sendiri yang mengatakan hal itu, ia anggap habis saja, jikalau orang lain yang bilang, He he, akan ku bikin dia merangkak keluar dari sini ia jatuhkan badannya ke arah pembaringan, dengan selimut ia tutupi kepalanya, tak peduli pula kehadiran orang. Kau hendak pura-pura mampus dan perat piop kongcu naik pitam. Bangun Oh Tihua terbahak-bahak dalam selimut, serunya aku ingin tidur ya tidur, mau bangun sesuka hatiku, siapapun jangan lurus diriku, piop kongcu membanting kaki maju selangkah dengan kerasia tarik selimut. Oh Tihua berkau-kauk aku bukan ular busuk lo, jangankah salah mencari orang, merah buka piop kongcu, suaranya kedengaran lembek katanya permaisuri hendak bertemu dengan kau ayo bangun, lekas ikut aku. Oh Tihua melengak sigap sekali ia berjingkrak bangun, tanyanya. Permaisuri memanggil aku? Untuk apa dia ingin bertemu dengan aku biasanya dia tidak suka menemui orang, kini beliau hendak menemui kau, tentunya ada urusan penting, berputar biji matoh Tihua, katanya tertawa kalau dia ada keperluan dan ingin menemui aku, suruhlah dia kemari, mulut bicara kembali ia menjatuhkan diri ke atas pembaringan. Pipup kongcu membanting kaki dengan kesal katanya kau, kau ini laki-laki malas seperti tak punya tulang. Oh Tihua angkat kedua kakinya, serunya jangan lupa dia yang ada perlu dengan aku. Suruh dia kemari menemui aku, pipup kongcu kertak gigi, mendadak menjengek dingin. Aku tahu sudah memangnya kau merasa berdosa, tak berani berhadapan dengan beliau. Belum habis kata-katanya. Oh Tihua sudah mencelat bangun, serunya geram. Aku punya dosa apa? Kenapa aku tak berani menemui dia? Pipup kongcu menahan gelikatannya. Kalau kau punya keberanian, hayo ikut aku. Perkemahan tempat tinggal permaisuri kui jeong sungguh jauh lebih mewah dan megah dari apa yang dibayangkan Oh Tihua. Dalam perkemahan tercium bau kayu jandana, bau obat begitu hangi dan harum sampai orang rasanya susah bernapas. Di dalam kelambu yang penuh dihiasi mutiara permaisuri kui jeong setengah duduk tiduan kelihatannya amat lemah dan sakit-sakitan. Meski terhalang kain kelambu, tapi kelihatan wajah dan sikap agungnya yang cantik rupawan tak berani orang memandannya dengan tatapan kejam Oh Tihua sendiri pun merasa dirinya terlalu kerdil dan serbaru nyam di hadapan orang. Permaisuri tersenyum, katanya badan yang sakit-sakitan ini tak bisa turun ke tanah, harap Kongcu tidak berkecil hati. Oh Tihua membasai tenggorokan dengan ludahnya, lalu berkata tak, tak usah sungkan, permaisuri menghela nafas, ujarnya peristiwa kemarin malam, sungguh harus disesalkan, menyinggung peristiwa itu, seketika Oh Tihua naik pitam, jengeknya dingin apa permaisuri hendak mengompes keteranganku. Maaf Chaiha tidak sudi didakwa, sembari bicara ia putar badan hendak pergi. Permaisuri malah tertawa, katanya tunggu sebentar, silahkan Kongcu duduk, jangan curiga, bukan aku yang curiga, kalianlah yang sembarang menuduh, kami memang salah faham terhadap Kongcu, kesalahan kami memang kami sendiri yang melakukan, harap Kongcu memaafkan, Oh Tihua melengat, tanyanya kalian sudah tahu bahwa bukan aku yang melakukan. Pembunuhnya sudah tentu bukan Kongcu, kalau tidak masakah Kongcu masih tinggal disini? Jikalau Kongcu ingin pergi, siapa yang mampu menahan aku di saat hatiku sebal dan penasaran karena fitnah yang semenamen ini, tiba-tiba aku berhadapan dengan orang yang tahu duduknya persoalan, sungguh membuat hati amat riang dan gembira, apa Kongcu sekarang masih marah tanya Permaisuri. Seharusnya Cai Hei memang harus marah, tapi Permaisuri berkata demikian, aku jadi rikuh Kongcuku undang kemari, memang ada persoalan penting yang hendak mohon bantuan, apa yang Permaisuri ingin lakukan, bila aku memang mampu ke air atau ke api aku takkan menolak. Kongcu berbudiluhur dan berjiwak satryasudila terima hormatku, tiba-tiba Oh Ti Hoa sadar, dalam perkemahan ini hanya tinggal dirinya dengan Permaisuri saja yang berhadapan, Pipup Kongcu dan Parada yang entah kapan sudah mengundurkan diri di luar tahunya. Entah mengapa jantungnya tiba-tiba berdebar seperti dampratan ombak samudera, seolah-olah terasa olehnya, Permaisuri di dalam kelambu sedang unjuk senyuman genit kepadanya. Seketika dia memaki diri sendiri dalam batin, kenapa hari ini aku jadi begini hidung belang, orang menghadapiku sebagai kesatia, jangan sembarang ngelamun ke persoalan yang tidak-tidak, segera ia berkata lantang, Permaisuri tak usah sungkan, ada petunjuk apa silahkan katakan saja, entah Kongcu masih ingat, besok adalah waktu perjanjian kita dengan mereka, untuk menukar kiloh cising, entah Kongcu sudi meski Oh T. Hoa sekuatnya menekan perasaannya, tapi entah mengapa mendadak terbayang olehnya, adegan ranjang pada malam pertama waktu pernikahannya tempoh hari. Permaisuri di depan kelambu di depannya ini seakan-akan mirip benar dengan Oh T. Hoa tak berani memandang tak berani membayangkan lagi, katanya lantang jadi Permaisuri ingin supaya aku menukar kiloh cising itu Permaisuri menghela nafas, katanya kami sekeluarga terpaksa harus sijerah kemari Menteri memberontak sana kadang berpisah sungguh terpaksa kami harus bikin Kongcu terlibat oleh urusan tetek bengek ini, hatiku sungguh tak bisa tentram, berkata Oh T. Hoa dengan gagah ji kalau Chai Hai tak bisa menukar balik kiloh cising itu, dengan senang hati aku suka kerahkan batok kepalaku ini, Kongcu begitu luhur dan bajik sungguh aku, aku, suaranya seperti sesengguhkan dan terputus di tenggorokan. Tiba-tiba dari balik kelambu ia ulurkan sebelah tangannya yang halus dan lembut seperti tak bertulang, di bawah penerangan api lilin, tampak jari-jarinya yang runcing halus rada gemetar, tak ubahnya seperti sekuntum kembang yang sedang meronta di tengah hujan badai, jikalau tiada orang yang melindunginya, sebentar lagi pasti tersapu hilang oleh hujan badai. Seketika Oh T. Hoa rasakan darah mendidih, kepalanya terasa berat dan pandangannya menjadi remang-remang, waktu otaknya kembali menjadi jernih, tiba-tiba terasa entah bagaimana tahu-tahu dirinya sudah memegang kencang jari-jari orang. Ternyata permaisuri tidak tarik tangannya tidak menghindar, cuma suaranya gemetar keberangkatan Kongcu harus hati-hati, aku percayakan segalanya kepada Kongcu, terasa jantungnya hampir melompat keluar dari rongga dadanya, Oh T. Hoa jadi bingung apakah dia harus segera melepaskan pegangan tangannya, mulutnya terkancing tak tahu apapun yang harus diakatakan. Terasa jari-jari permaisuri malah menggenggam kencang tangannya, katanya kecuali itu aku masih punya urusan pribadi yang inginku sampaikan kepada Kongcu, Oh T. Hoa merasa kepalanya pening tujuh keliling, tanpa pikir ia berkata keras. Chai Hai tadi sudah bilang, asal urusan menyangkut kepentingan permaisuri matip pun Chai Hai pasti akan melaksanakannya, aku hanya memohon bantuan Kongcu untuk mencari tahu rahasia sebenarnya dari kiloh C. Sing itu. Beberapa tahun sudah aku sebagai permaisuri ong ya, hubungan kita memang boleh dikata amat intim dan erat lahir batin, tapi hanya persoalan inilah dia tidak mau beritahu kepadaku, Oh T. Hoa berpikir sebentar. Ujarnya kalau permaisuri sendiri tidak diberitahu masakah ong ya sudi memberitahu rahasia itu kepada Chai Hai sejak zaman dulu kala, secara tradisi kerajaan Kui J yang terdahulu pasti meninggalkan harta tersembunyi yang tak terhitung nilainya, biasanya tiada orang yang menyentuhnya bila mana kerajaan benar-benar mengalami krisis dan terancam keruntuhan baru. Harta terpendam itu boleh digunakan untuk membangkitkan kembali kerajaan soal di mana harta itu disembunyikan, kecuali rajanya sendiri yang mewarisi kedudukan tiada orang lain yang tahu. Jadi permaisuri berpendapat bahwa rahasia dari Kiloh Cising ada sangkut prautnya dengan harta terpendam itu tentunya begitu, kalau demikian, mungkin ong ya takkan memberitahu rahasia itu kepadaku, tapi dengan kekuatan ong ya seorang diri jelas takkan mungkin dapat mengeduk harta terpendam yang berjumlah besar itu benar tidak ya, memang begitu bukan saja memerlukan tenaga manusia untuk mengeluarkan, perlu tenaga orang pula untuk melindunginya, ya tidak kembali Oh Ti Hoa mengiakan. Tadi sudah ku katakan ujar permaisuri lebih lanjut, sekarang ong ya tidak punya seorang pun pembantu yang boleh diandalkan, terutama tiada orang yang benar-benar mampu bantu dia untuk melindungi harta terpendam itu. Permaisuri beranggapan, bahwa ong ya mungkin bisa minta tolong kepadaku untuk melindungi harta itu? Ku kira demikian Oh Ti Hoa tertawa getir, katanya kalau ong ya benar-benar percaya kepadaku, dia tidak akan memfitnah aku sebagai pembunuh putrinya, memang ong ya sedikit salah faham terhadap kong cu, tapi bila kong cu berhasil membawa pulang kiloh cising, pandangannya terhadapmu tentu berubah, apalagi kecuali kong cu seorang, tiada orang yang boleh dipercaya, adakah permaisuri tahu bahwa ong ya jauh lebih percaya terhadap temanku itu daripada kepadaku, bukankah sejak tadi Chai Hai sudah berjanji jikalau ong ya minta atau suruh kong cu bersumpah merahasiakan hal itu, berpikir sebentar Oh Ti Hoa tertawa katanya, tapi Chai Hai sudah berjanji lebih dulu kepada permaisuri ya tidak, sudah tentu hal ini tiada melanggar aturan dan menyeleweng dari kebiasaan jikalau orang lain, tentu tidak akan mau terima, tapi Oh Ti Hoa selamanya memang tidak pernah memikirkan aturan atau kebiasaan segala persetan bahwa tindakannya itu menyeleweng, asal dia berpendapat apa yang dialakukan benar dan pantas dia selesaikan, maka harus dialaksanakan, demikian sekarang ini, dia berpendapat bahwa permaisuri dari negeri Kui J ini adalah perempuan tercantik yang paling baik hati di seluruh jagad ini, sebaliknya ong ya adalah keparat dan manusia nogol, jikalau demi seorang baik untuk menipu seorang nogol, bukankah hal ini patut dibanggakan dan sudah jamat, cukup masuk akal dan tidak melanggar aturan, Soal untuk apa permaisuri Kui J ini begitu besar hasratnya ingin mengetahui rahasia itu? Hakikatnya tidak pernah terpikir dalam benak Oh Ti Hoa sudah tentu dia pun segan mengajukan pertanyaan, tepat tengah hari, terik matahari seperti bara api yang memanggang kulit, tepat tengah hari, terik matahari seperti bara api yang memanggang kulit, Oh Ti Hoa membawa tiga ekor unta, langsung dibegal ke arah barat, kepalanya memang dibungkus udeng-udeng kain putih yang tebal dan tinggi, namun rasa kepalanya masih puyeng dan kering oleh terik matahari, tiga orang busu negeri Kui J yang mengiringi perjalanannya, meski ilmu silatnya bukan tandingannya tapi mereka sudah kulino menjadi kafilah di padang pasir, bukan mereka sudah tergemuleng dan ditempat sekeras besi baja, sekilas pandang keadaan mereka malah jauh lebih segar dan adem-ayem. Oh Ti Hoa menghela nafas, mulutnya menggumam agaknya aku terlalu banyak tenggak air kira-kira, kalau tidak kenapa begitu kena terik matahari kepala lantas pening seperti gadis pingitan yang tak pernah dihembuskan angin kalau keadaan seperti ini dilanjutkan apakah akan tahan sebetulnya lantaran semalam dia memandang terlalu letih dan banyak mengurus tenaga, bukan saja kebanyakan minum arak, malah semalam suntuk boleh dikata dia tak pernah istirahat terlalu banyak meneranjang maka seluruh kekuatan dan energi badannya terbuang sehingga kondisi badannya sekarang terlalu lemah. Sebetulnya semalam pagi-pagi benar dia sudah mapan tidur tapi bila teringat olehnya malam pertama dalam hari pengantinnya itu, terbayang sepasang tangan dan badan yang halus merah. Laksana bidadari itu dia jadi gundah bolak-balik tak bisa pulas, semakin dipikir-pikirkannya semakin melayang dan memikirkan yang muluk-muluk, perempuan secantik dan begitu rupawan namun dia masih bisa pula mengeritik pribadinya sendiri sebagai hidung belang yang kemaru paras cantik. Tapi entah mengapa permaisuri raja yang cantik itu seolah-olah adalah kekasih mainnya di atas ranjang yang selalu dia rindukan dan impi-impikan, tidak mungkin otaknya tidak membayangkan bentuk badan yang menggiurkan dan genit serta mempesonakan itu. Biasanya watak Oh Ti Hoat tidak seiseng ini belakangan malah dia menghibur hari sendirian Kemungkinan aku sudah mulai ketularan ulat busuk yang serba romantis itu tapi serta teringat kepada Chow Liu Hiang si maling romantis, seakan tidak bisa tidur Chow Liu Hiang sudah pergi dua hari, bukan saja tidak pulang, malah sedikit habarnya pun tiada, apakah dia sudah dicelakai oleh pembunuh misterius bersama Kiping Yan? Selayang pandang gurun pasir nan luas tak berpangkal ujung, tidak kelihatan ada kehidupan di sini, tiada manusia, binatang, burung ataupun mega dan angin pun seolah sudah tak ada di sini. Ada kalanya paling muncul satu dua ekor kadal padang pasir yang berukuran lebih besar tetapi bentuk dan coraknya begitu memualkan, merambat di celah-celah batu, merambat ke dekat kaki unta, tapi kehadirannya malah menambah suasananya seram dan bawa kematian. Kepalan kanan Oh Ti Hoa menghantam telapak tangan kiri, gumamnya seumpama ulat busuk dan jago mampus, mereka takkan ngelayap dan tamasya di tengah gurun pasir yang begini trik ini, mereka sama-sama tidak pulang. Jikalau mereka tidak pulang tentu mengalami sesuatu yang membahayakan. Tiba-tiba seekor unta dikeperak maju menyusul dirinya, busu di atas unta berseru di depan ada tempat teduh, apa perlu kita mampir ke sana istirahat? Berapa jauh kita sudah tempuh perjalanan ini? Tanya Oh Ti Hoa setelah menetpekur sebentar. Kira-kira 10 li sahut busu itu. Baru 10 li lantas mau istirahat, ujar Oh Ti Hoa mengerut kening jarak 50 li bukankah harus kita tempuh sampai besok pagi? Busu itu unjuk tawa, ujarnya 50 li dalam perjalanan di gurun pasir, seumpama 500 li berjalan di tanah pegunungan, apalagi unta-unta ini dibebani muatan emas yang berharga laksaan tel, Oh Ti Hoa tertawa. Apapun yang terjadi sekarang masih terlalu pagi untuk istirahat kita harus tempuh 50 li ini sebelum hari menjadi petang angin. Aku melihat jelas orang yang ingin menukar barang dengan kita itu manusia macam apa tampangnya mulai dicara segera ia keperak untanya supaya berjalan lebih cepat. Busu itu menghela nafas, katanya seorang diri menempuh perjalanan jauh seperti caramu ini, setiba ditujuan, mungkin jiwamu dan jiwa unta itu bakal terjemur kering oleh teriknya matahari, jikalau orang tiba-tiba ingkar janji, coba bagaimana kau hendak menghadapinya seorang busu yang lainnya segera menyusul datang, selainnya bahwasannya tanggung jawab persoalan ini dia sendiri yang memikulnya, dia ingin gagah-gagahan unjuk kekuatan, biarkan saja, tiba pada waktunya bila pihak mereka turun tangan kita boleh menyikir ke tempat yang jauh. Busu ketiga berludah dulu baru mencemoh orang liar dari selatan ini mengentut pun tidak bisa, berani dia malang melintang di tengah gulun pasir memangnya dia sendiri yang minta digebuk. Para busu ini berulang kali kena dipermainkan dan mendapat rugi oleh godaan Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa, kini secara diam-diam mereka mengumpat caci dan mengolok-olok cuma bahasa yang mereka gunakan sudah tentu bahasa daerah mereka sendiri, seumpama Oh Ti Hoa mendengar percakapan mereka sedikitpun dia tidak tahu arti dari percakapan mereka. Tapi apa yang mereka perbincangkan memang tidak salah perjalanan 50 li di padang pasir di bawah teriknya matahari memang cukup melelahkan dan menyiksa mereka. Untunglah setelah lohor, sinar matahari sudah mulai tidak seterik sebelumnya. Waktu matahari termenam Oh Ti Hoa memang hampir saja tak tahu lagi, meskipun dia sudah tenggak beberapa air segar tapi bibir dan mulutnya masih terasa kering dan merekah. Tak lama kemudian tampak di depan batu-batu runcing laksana hutan mencuat tinggi ke tengah hangkasa, di dalam keremangan malam yang mendatang, kelihatannya laksana seekor binatang buas yang menyeramkan sedang menyeringai liar, di sana sedang mendekam menunggu mangsanya. Hati Oh Ti Hoa rada dingin, katanya berpaling ke belakang sekarang kita sudah menempuh berapa jauh salah seorang busu menengadah melihat cuaca sahutnya mungkin sudah lebih 50 li, dalam surat itu sudah dijelaskan ke arah barat 50 li, tentu ada orang akan menyambut kalian untuk barter dengan barang-barang yang cocok dengan permintaan, kalau begitu biar kita tunggu saja di sini. Kita tunggu mereka datang, sekaligus untuk istirahat memutpuk tenaga, boleh kalian lihat, nanti akanku beri mereka hajaran setimpal busu itu berkata kalem jikalau sebaliknya mereka yang sudah menunggu di sini berbalik kita yang akan digasak dan dihajar habis-habisan oleh mereka, Oh Ti Hoa melengat, katanya tertawa ucapanmu memang masuk akal, ya kita harus hati-hati. Busu itu semakin tak kabur katanya dingin, tadi Sian Jain bilang ingin beristirahat sebentar di tengah jalan, maksudku untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan itu, Oh Ti Hoa menggosok-gosok hidung, katanya wataku memang gugup, jangan kasalahkan aku memang dia seorang polos dan jujur jikalau tahu dirinya bersalah secara langsung dia suka mengakui kesalahannya betul ya betul, Kalau salah harus mengaku salah, perbedaan antara baik dan buruk ini masih bisa membedakan dengan tegas. Busu itu malah menjadi rikuh, katanya tertawa untung kami ada membawa sedikit arak, sedikit banyak bisa membangkitkan semangat dan menggeirahkan tenaga di mana seru Oh Ti Hoa kegirangan. Si busu segera angsurkan sebuah kantong kambing, katanya inilah arak anggur buat Toa Hoa minum sampai mabuk pun tidak akan mengganggu kesehatan, aku tahu, sahabatku si ular busuk itu, justru paling menyukai arak seperti ini segera ia buka sumbatnya terus menuangkan ke mulut dua teguk, katanya setelah menarik napas panjang waktu mau berangkat, aku sudah berjanji takkan minum lagi, tapi toh sudah kau bawa arak sebagus ini, hahaha, kembali ia tuang arak anggur itu ke dalam mulut. Ketiga busu itu berdiri dam di samping sambil mengawasi tingkah lakunya, begitu pesona dan takjub mereka mengawasi seolah-olah selama hidup mereka belum pernah melihat kera orang minum arak seperti itu. Sekaligus Soh Ti Hoa pindah setengah kantong arak anggur itu ke dalam mulutnya baru dia merasa segar kembali dan puas, dengan lengan bajunya dia sekam mulutnya katanya dengan tertawa meringis coba lihat arak ini hampir ku tenggak habis, silahkan kalian pun minum dua teguk. Ketiga busu negeri kuijai berbareng tertawa menyeringai, bukan saja mimik tawa mereka mirip satu sama lain, waktu buka mulut dan tutup mulut pun bersamaan tiada berdaya, seolah-olah mereka sedang berperan dalam lakon sandiwara di atas panggung, bersambung ke jelit 22.